hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore guys kita lanjut dari tadi ya dari pasarehatnya Raden Arya Binangsang kita lanjut ke ini selamat datang wisata kayangan api guys nah ini dia ini pintu masuknya Taman Wisata desa Sendang Harjo Sendang Harjo Oke kecamatan ngasem Kabupaten Bujonegoro untuk isinya kita lihat masuk ke dalam Oke lanjut ah ini dia guys gerbang masuknya wisata kayangan api ya untuk masuknya sendiri sekitar 300 meter ke dalam des ini dia pintu masuk desa apa ini bu desa apa kecamatan ngasem desa Karang Harjo Karang Harjo ini ya itu masuknya ada batu ratung-batungnya bis Jawa Timur Joss Oke kita lanjut ke dalam nah kita kita sudah berada di dalam suasananya ya seperti ini lah itu pengennya penyakitnya nih sepi karena memang bukan hari liburan ya jadi jadi suasananya enggak begitu ramai nah ini dia ada petunjuknya ya pendopo gasebo api abadi internal fire tugu kris kris monument pertapaan ini hamitek musola muskwi kamar mandi kuliner sama bulu kutuk pohon cinta nah bulu kutuk bukan bulu kukuk guys bulu kutuk kita pindah ke sini ini sengaja saya memang pakai kamera depan ya biar real guys nih Bismillahirrahmanirrahim dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa hari ini Minggu 4 Juni 2000 diresmikan lokasi pengambilan api PON X8 2000 Gubernur Jawa Timur Bapak Imam Utomo S ini ya legenda kayangan api atau api jalanan menuju kayangan di desa Sendang Harjo kecamatan ngasem Kabupaten Mujonegoro untuk lebih jelasnya kalian harus datang sendiri guys dan jangan lupa subscribe ya ini dia ini masih Jawa Timur ya oke kita coba keliling-keliling dulu guys nah ada kayangan api dan simbolnya disana itu seperti kris ya cuman kalau ngelihat intunya bukan kris seperti apa ya goloklah orang-orang modura itu pasti tahu guluk badannya cuman bersih seperti kris kita masuk Bismillah ke ini ada seperti candi ya itu ada satu dua tiga empat ada empat guys nah ini dia Bismillah Subhanallah dan Tuhan guys ya kayaknya Nafi ini kalau bawa telur matang gak sih juga ini terima kasih habis membantu abis 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 Terima kasih. Terima kasih. Cuman baunya ini kayak apa ya, baunya kayak gas ya, ini baunya disini ya hati-hati loh ya, kalau disini ini panas sekali. Ini apa ini, bisa tempat istirahat apa ya. Nah ya, itu ada agak sibuk, ada tempat istirahat disana guys. Sana tempat apa itu namanya, katanya orang sini tuh ya, saya tidak tahu juga guys, karena pertama kali juga kesini. Nah di sebelah sana itu ada gerbang masuk, itu rumah nyepi kayangan api, rumah apa itu guys. Tempatnya itu katanya rumah cinta, nah itu rumah cinta, tapi tidak tahu juga ya, menggoyang orang sini bisa ditambahkan penjelasan saya. Karena juga saya baru sampai guys, oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang baru, nanti saya akan tambahkan ke video, oke. Terima kasih. Nah disambung video sebelumnya ya, yang kita review di kayangan api, ini banget air, gak mau ini biasa. Nah ini guys, air yang apa ya, lahir, legenda air, blu kutub. Nah ini dia guys, air blu kutub. Air blu kutub merupakan air yang terbentuk dari bocoran gas alam yang melewati lapisan tanah. Seterusnya bacaannya, silahkan datang ke sini guys, biar gak penasaran. Itu dia guys, airnya guys. Kelihatan guys. Kau bopo lah, lepon. Kita masuk guys, bismillah guys. Ini guys, bauk belerangnya. Itu dia. Nah ini dia. Untuk di samping-sampingnya semua ini, hutan jati guys. Nah ini hutan jati. Cocok lah buat anak muda ini. Mas Pausi kok cocok guys, disini. Karena sampingnya hutan semua. Jadi anak-anak muda ini. Kalau saya kan masih anak-anak guys, gak cocok guys. Anak muda. Nah itu cocok. Nah ini dia, sekitarnya hutan jati ya. Oke, mantep lah. Jawa Timur. Nah, kopinya. Koteka. Kacamatan Ngasem. Oke. Kotok. Bukan ketok ya. Kotok. Nah ini dia. Kalau ke Kayangan Api, jangan lupa. Dicoba kopi. Kotok. Ingat ya ya, jangan lain. Kotok. Ini dia. Gorengan. Hasilnya disini guys, kalau daerah lain, gak ada ini. Cuman disini. Rasanya itu, ini dibuat dari kopi gula. Tapi dikotok. Kalian pengen tahu caranya, ya datang ke sini. Jawa Timur. Kacamatan Ngasem. Apa mas? Ngasem. 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 Kacamatan Ngasem. Dukuh. Eh, Dukuh malu ya. Desa apa? Bu. Apa no? Karang. Napa kejo. Karang Herjo. Karang Herjo. Karang Herjo. Jumur. Karang Herjo. Jumur. Iya, iya. Isengono guys. Pengen tahu datang kejamatan Ngasem. Nah, harus nyoba kopi ini ya. Karena di daerah. Dari kota Bujonegoro. Dari kota Bujonegoro. Keselatan. Keselatan. Sampai di pasar Dander. Belok. Kanan. Belok kanan. Nah, itu deh. Cari aja. Sudah, sudah. Eh, rusak ke dunia. Kalau enggak nyoba ini ya. Karena di daerah lain ini enggak ada guys. Rasanya itu ya kopi. Cuman sesuatu. Pasti aneh. Sesuatu. Nyampe rumah pasti jamin pengen lagi. Sebenarnya tadi malam dibuatkan sama Ibu E. Nah, sekarang. Mencoba jadi luar. Mencoba lagi di luar. Penasaran. Makanya kalian jangan sampai penasaran. Datang aja ke sini. Tiket masuk untuk per orang sekitar 8.000 lah. 7,5 itu guys. Mesoknya ke, sekarang. Apa, kayangan api sekitar 3.000 per orang. Ini Jawa Timur ya. Oke, lanjut. Sekarang kita berada di rumah nyepi kayangan api guys. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini dia. Ini tempat semedhinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini. Assalamualaikum. 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 Ini. Al-Fateha untuk. Yang kriyokusumo. Ini guys. Merinding guys. Saya guys. Ini tempat peristirahatannya beliau. Ini tempat semedhinya. Tempat semedhinya. Nah, ini dia. Yang kriyokusumo. Untuk membuat pusaka guys. Ceritanya itu seperti itu. Kalau dari orang-orang sini ceritanya seperti itu. Ya, untuk. Kurang lebihnya. Saya mohon maaf ya. Karena saya bukan orang sini. Cuman. Apa ya. Cuman saya dari keterangannya orang-orang sini. Jadi seperti itu. Untuk orang sini. Mungkin lihat video saya. Monggo. Ditambah guys. Sekali lagi mohon maaf ya. Jika ada kesalahan. Mungkin saya menceritakan salah. Atau apa. Saya mohon maaf. Ini dia guys. Tempatnya istimewa sekali ya. Ini punyanya Jawa Timur guys. Merinding saya guys. Al-Fatihah untuk yang kriyokusumo. Semoga beliau tenang di sana. Semoga dapat tempat yang paling indah di sisi Tuhan. Oke. Semua kembali sama Tuhan guys. Oke. Ini dia. Merinding guys. Oke. Kita keluar. Ini dia. Masuknya dapat seperti ini ya. Di gerbang pertama itu 7,5 dapat ini. Ini tiketnya. Ini untuk 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Ini harganya. 7,5 per orang guys. Tidak tahu kalau hari-hari libur atau hari-hari apa. Harganya mungkin bisa berubah. Oke. Untuk yang belum di sini silahkan datang ke sini guys. Karena sejarah itu sangat penting sekali. Nah. Ini dia. Ada tamannya. Untuk anak-anak. Anak dewasa. Itu lengkap guys. Ini guys. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Oke. Di tempat sini sudah hilang. Melindingnya hilang. Tapi untuk tempat semedinya beliau. Yang kriau kusumo. Langsung mengangkat semua. Berarti ya seperti itulah guys. Kalau kita datang ke tempat-tempat yang istimewa lah. Untuk jaman-jaman dulu. Itu pasti auranya sangat berbeda. Tergantung siapa yang datang guys. Setiap orang mungkin tidak merasakan seperti itu. Kalau saya pribadi jelas. Itu insya Allah saya merasakan guys. Kayak kehadiran beliau. Kayak aura-aura beliau. Pas di sini. Itu kerasa semua. Jadi untuk selanjutnya. Untuk cerita selanjutnya. Kalian datang. Silahkan datang ke sini. Ini kecamatan Ngasem ya. Berbatasan di Bojonegoro. Jawa Timur. Nah tiketnya ya istimewa lah. Cuman murah. Ini sangat murah guys. Kalau untuk saya itu. Tempat sejarah seperti ini tuh. Istimewa ya. Rasanya betah sekali. Cuman ingat ya. Buat teman-teman. Mau datang ke tempat sejarah. Tempat ini. Jangan sampai punya niatan. Apapun. Atau keinginan apapun. Wish lah. Kita datang. Ingat sejarah. Lihat perjuangan beliau. Tempatnya beliau. Buat ini. Buat senjata. Ya disini. Yang Kriokusumo. Disini. Di sebelah kirinya. Batu. Itu. Api. Kayangan api. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Mohon maaf ya. Buat teman-teman. Jika ada yang salah. Dari tutur kata saya. Dari penjelasan saya. Karena saya jujur. Bukan orang sini. Saya cuman. Liburan kesini. Sekalian saya sempatkan datang guys. Karena saya suka sekali sama sejarah-sejarah. Humpung lagi badan sehat. Saya datang kesini. Ini dia. Tempatnya sangat nyaman. Sangat luas. Bersih. Jualannya. 24 jam. Ya. Cuman. Tidak tahu kalau malam guys. Karena saya datangnya siang. Cuman kalau. Hari-hari libur itu banyak katanya disini. Ini sengaja saya datangnya bukan hari libur ya. Hari-hari biasa. Karena. Ya. Bisanya hari ini guys. Disana juga ada pos keamanan. Jadi ketika ada apa-apa silahkan langsung lapor. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Salam santun. Dan salam seduluran. Salam budaya. Mantap. Selamat salam. Kalau belum. Terima kasih. Terima kasih.